Selamat datang teman-teman di acara ngobrol proses kreatif penulis penerbit Bowo Kompas yang ke-15. Terima kasih Anda sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Kita sembari menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Kita tunggu dulu. Ini sudah 54. 54 ada Emir Sabputra, Usman, Ali Usman, Amos, Sukamto. Wow, ini sudah terlalu banyak. Tidak bisa saya bacakan semuanya ini Mbak Amanda. Selamat datang saja semuanya. Selamat datang. Selamat sore. Kecuali yang di luar Indonesia mungkin sudah sore ini. Saya melihat nama yang sering muncul. Halo semuanya yang tidak bosan-bosan untuk bergabung bersama kami. Terima kasih banget. Semoga kali ini kita bisa mendapatkan inspirasi yang lebih menarik ataupun yang menarik. Ada narasumber kita beberapa waktu yang lalu, Pak Joseph Batauna. Halo Pak Joseph. Ah, Pak Joseph juga sudah gabung. Terima kasih Pak Joseph Batauna. Kalau Anda mau melihat bagaimana proses kreatif Pak Joseph, bisa lihat di Youtubenya penerbit Bowo Kompas. Mas Bobi. Halo Mas Tratri Agung Santo. Terima kasih. Tepat pukul 2 sudah langsung bergabung. Benar-benar nih. Tapi aku masih di luar bersama dengan Mas Patris ya. Oh, oke. Dalam rangka persiapan ulang tahun Pak Peter besok ya, Mas? Ulang tahun siapa? Pak Peter Keri besok ya, bukan ya? Oh. Ya, itu dalam rangka ulang tahun Gua Maria di belakangmu itu sama... Minti Pak Haji. Baik Mbak Amanda, sudah kita mau mulai? 66. 66 peserta. Pak Peter. Ya, hai. Apa kabar Pak Peter? Saya mau. Oh, saya. Nanti dalam memenai nyambut, memenai bosut jawi kemauan, Ji. Susah nih, susah nih. Gue nggak lulus bisa-bisa ini. Pakai itu Google Translate, Mbak. Oke, 70. Kita mulai ya, Mas Lubi. Ya, silakan. Sudah 71. Oke, selamat siang seluruh peserta teman ngobrol yang bergabung di Zoom maupun yang ada di YouTube. Selamat bergabung. Kita sekarang ngobrol ke-15 dengan narasumber sejarawan yang sangat, kalau saya sih menggambarkannya gini aja, Mas Lubi. Sangat bikin minder orang Indonesia, gitu ya. Iya, iya. Yang tidak kalah. Nah, tapi rahasia dulu, walaupun nggak rahasia-rahasia banget, nanti kita sebutkan di belakang. Sekali lagi, ini adalah acara yang dibuat oleh komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas, dengan dukungan Kompas dan penerbit buku Kompas. Kita bikin ini setiap dua minggu, dengan narasumber yang merupakan anggota komunitas kita, kebanyakan. Kita sudah pernah tampilkan, mulai dari sejarawan, kemudian, apalagi, Mas Lubi ya? Ada novelis, ada psikiater, ada tentara Angkatan Udara yang pertama. Ada ahlinya Timur Tengah dan masih banyak lagi, jadi jangan... Ada tukang manggis juga. Juragan manggis. Juragan manggis. Jadi jangan kepa untuk selalu follow Instagramnya penerbit buku Kompas, karena kita akan selalu di situ memberikan informasi acaranya. Oke, mungkin Mas Lubi perlu memberikan perkenalan singkat sebagai lurahnya komunitas. Apa sih komunitas ini begitu, Mas Lubi? Seperti biasa? Baik, terima kasih, Mbak Amanda. Tidak bosan-bosannya kami mengadakan acara ini, dan juga kami tidak bosan-bosannya memperkenalkan apa sih komunitas kami. Komunitas kami ini adalah, tadi seperti Mbak Amanda katakan, sebutkan, komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas. Setiap hari Kamis, dua minggu sekali, kami mengadakan acara ngobrol. Ngobrol proses kreatif para penulis PBK, dan yang kami tampilkan adalah para penulis yang menjadi anggota kami. Nah, mereka akan berbagi proses kreatif kepada Anda semua, dan kita berharap dengan proses kreatif yang mereka bagikan, itu akan menginspirasikan Anda untuk menjadi seorang penulis-penulis yang hebat. Sebelumnya, kami mengadakan acara kamisan yang kami sebut, sebuah pertemuan, diskusi, ngobrol-ngobrol, dan snack bersama, serta ditutup dengan acara foto bersama. Nah, kamisan ini kami adakan secara offline. Setelah pandemi, kita adakan secara terbuka untuk siapapun di seluruh jagad yang berminat untuk belajar menulis. Berkaitan dengan ngobrol ini, kita tidak hanya anggota komunitas yang boleh ikut, tetapi siapapun Anda yang berminat. Dan bagaimana kalau Anda ingin mau menjadi anggota komunitas kami? Syaratnya mudah, yaitu Anda menulis dan menerbitkan buku di penerbit buku Kompas. Itu ya, Mbak, perkenalan yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih, Mas Lobi. Jadi, pandemi tidak menyurutkan kesenangan kita kumpul-kumpul, cuma kita geser saja dari kumpul-kumpul offline menjadi kumpul-kumpul online, dan justru kita bisa ketemu dengan semakin banyak orang ya, Mas Lobi. Iya, kita bisa kenalan. Ini sekarang malah saya jadi kenal Dita Azhara gara-gara acara ini juga, kan? Kita punya banyak penanya, dan memang ngobrol selalu menyediakan banyak tamunya itu dari teman-teman SMA dan kuliah, supaya kita punya generasi penerus penulis yang akan punya karya-karya hebat di masa depan, Mas Lobi. Betul, betul. Dengan Anda memiliki karya dalam rupa buku, Anda berarti juga dapat berbagi kepada seluruh orang, dapat memberikan inspirasi, dapat memotivasi. Dengan membuat buku, Anda tidak akan berkekurangan, artinya Anda kaya dengan informasi, pengetahuan, motivasi yang bisa Anda bagikan. Ayo, mari kita menulis bersama-sama. Yuk, menulis bersama-sama. Sudah 113, wah ini rekor nih kayaknya. 113, iya. Akan memecahkan rekor pesertanya, yang kemarin terdaftar hampir, atau sudah lebih 400 malah ya, sekarang sudah masih 100. Barangkali kita berinteraksi dulu, untuk tahu dimanakah teman ngobrol sekarang, Mas Denal, bisakah poolingnya di-share? Ada dua pertanyaan yang kami ingin tahu. Pertama adalah, ada di mana teman ngobrol sekarang? Yang kedua adalah, mengetahui informasi ini dari mana? Silakan, sudah ada di layar teman-teman sekalian. Tinggal Anda klik, Anda berasal dari mana? Ya, sembari menunggu para ini, voter, kita berikan kesempatan dulu, barangkali ya, kepada sesepuhnya ngobrol. Iya. Penanggung jawab, pelindung, penyandang dana, pokoknya kalau dimarah-marahin, beliau lah ini yang harus dimarahin, bukan saya gitu ya, Mas Domi. Ya, kita kan hanya pion yang di belakang, Mbak, yang di depan kan beliau, Mbak. Biarlah, beliau yang dimarah-marahin, Mbak. Silakan, Mas Tri Agung, Chris Sarto, kita panggilnya Masra, silakan untuk memberikan sambutan. Iya. Biasanya memang penguasa itu selalu mengatakan, saya ini kan cuma rakyat gitu. Sementara rakyat yang pernah mengaku sebagai penguasa. Iya. Jadi, begitu. Biasanya begitu. Katosengatan toh. Saya mawan. Terima kasih, Mbak Amanda, Mas Bobi. Ini adalah pertemuan yang ke-15. Saya mohon maaf karena saya ada dengan Mas Patris, sedang ada di luar tempat. Jadi, mungkin belakang saya kelihatan di satu tempat yang, ya, mungkin teman-teman sebagian juga tahu, mungkin kira-kira di mana gitu. Ini adalah pertemuan yang ke-15 ya, ngobrol yang luar biasa. Saya kira sudah berlangsung sekian lama dan sudah seumur pandemi juga ngobrol ini. Dan hari ini kita mendapat tamu, biasanya sih bukan tamu sebenarnya karena Pak Peter juga bagian dari komunitas ini. Kita mendapat guru untuk berbagi cerita tentang bagaimana menulis yang berangkat dari kecintanya pada dunia sejarah. Dan sejarah memang selalu, masa lalu selalu aktual, dan masa lalu juga selalu memberikan ide-ide yang menarik. Bahkan ada seorang teman yang mengatakan pada saya, menyelesaikan masa lalu adalah tugas kekinian. Jadi, tugas kekini pun terkait dengan masa lalu. Jadi, nggak bisa dilupakan dengan masa lalu. Jadi, saya tidak tahu masa lalunya Mbak Amanda, saya tidak tahu masa lalunya Mas Bobby, tetapi itu bisa menjadi bagian dari tulisan yang mungkin menarik. Dan Pak Peter Carey, kecintaannya pada Diponegoro, yang buat sebagian orang adalah bagian dari masa lalu, itu bisa menjadi bagian kekinian. Dan Pak Peter, saya paling suka, karena kemudian juga terlibat dalam diskusi bukunya pada waktu itu, soal urip iku urup. dan Pak Peter ini juga jago dalam berbahasa Jawa, dan terus saya mau masuk pakai bahasa Jawa saja. Maturnuun, Awit, Pak Peter, Sampun, Kerso, Nyarengi, Konco-Konco, dan diskusi, Wawan Rembak, Wawan Wicoro, kalian gitu, Mungkin-Mungkin, menurut saya dengan Pak Peter Paringi datang ke Wulostoyo, sangat migunani dan sangat datus ide yang datus seratan buku Malik. Gitu Pak Twitter ya. Jadi, Pak Turnuun, sekali lagi selamat berdiskusi, boleh tanya dalam bahasa Jawa dengan Pak Peter juga, dan ngobrol dalam bahasa Jawa juga tentu saja boleh. Biarkan Mbak Amanda dan Mas Bobi kemudian masih harus buka Google Translate. Terima kasih, Pak Peter. Terima kasih, teman-teman. Saya sangat kagum dengan daya tahan dan kecintaan teman-teman kepada buku Kompas, dan terima kasih untuk kepercayaan pada Kompas dan pada buku Kompas. Selamat ngobrol-ngobrol, dan pasti akan sangat bermanfaat. Saya akan mengikuti melalui channel yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mbak Amanda perlu saya terjemahin nggak tuh bagian terakhirnya? Nggak, udah. Hanya Pak Peter aja, Pak Sayang. Oh, iya, iya. Nyerah udah langsung. Oke. Terima kasih, Mas. Jadi, beginilah keguyupan di antara kami, teman-teman ngobrol kalian. Acara ini dari kami, semuanya, saya dan Mas Bobi juga anggota komunitas. Kalau Mas Bobi itu senangnya menulis biografi. Nggak mau menulis yang lain, kecuali biografi. Ada beberapa tokoh yang mungkin teman-teman kenal, itu ditulis biografi-nya oleh Mas Bobi. Jadi, kita, dari kita dan untuk kita, untuk semuanya. Sementara, Mbak Amanda adalah orang yang suka jalan-jalan. Jadi, kalau Anda mau menulis buku, dan mau jalan-jalan, bisa ajak Mbak Amanda, Anda bisa belajar menulis, dan jalan-jalan bersama Amanda. Mbak Amanda, begitu ya. Yang sekarang menjadi tulip, gara-gara pandemi ya. Mungkin nanti kita kabung dulu saja. Iya, iya. Oke. Masih menunggu polling, kayaknya kita ya. Mungkin kita, ininya, powerpoint-nya Pak Peter dulu, barangkali ya, untuk mengenalkan. Iya, baik. Siapakah Pak Peter? Kita kenalan dulu, siapakah itu Pak Peter? Baik. Bagian depan, Mbak Esti ya. Silahkan, Mbak Esti. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Esti. Pak Peter, yang kita kenal adalah seorang sejarawan, dan penulis. Dia ini WNI. Ada yang nanya sama saya, Pak Peter itu WNI atau bukan? Iya, saya bilang. Warga negara Inggris. Beliau lahir di Rangon, Myanmar, tanggal 30 April, tahun 1948. Oman maaf itu, ada salah tulis. Studinya di Temple Group, di Inggris. Kemudian, Visitor College, Trinity College, dan juga, S1-nya, dan terakhir di Cornell University. itu tempat pendidikan Pak Peter. Beliau selama 40 tahun, cukup lama mendalami tentang, pangeran di Ponegoro, dan Perang Jawa. Dari mana dia mulai tertarik? Dia tertarik setelah melihat, sketsa mayor, leader des tours. Pertama kali, Pak Peter ke Indonesia itu, next, Mbak Estia. Pertama kali, Pak Peter ke Indonesia itu, tahun 1970. Keberangkatan yang pertama itu, sampai hampir merenggut nyawanya. Kalau saya sih, mengalami seperti Pak Peter, saya pikir, wah, ini mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya, untuk ke Indonesia, atau menelusuri, pangeran di Ponegoro. Mungkin saya akan balik badan, begitu. Ternyata, Pak Peter bukanlah orang yang, patah semangat, mudah patah, dia terus, dan sejak itu, dia berkecimpung, di dalam kisah pangeran di Ponegoro, dan perang Jawa. Next. Apa yang mendorong, Pak Peter, untuk ke Jawa, dan menelusuri, jejak-jejak, pangeran di Ponegoro, karena dia melihat, bahwa memang, kerja lapangan, tidak ada tandingnya, dan jauh mengalahkan, penelitian pustaka. Itu yang disampaikan, oleh Pak Peter, di dalam, tentang keyakinan dia, di dalam melakukan riset. Karya-karya Pak Peter, next. Karya-karya Pak Peter, sangat banyak, yang terbaru, ini saya, kami susun, berdasarkan, urutan yang, terbaru, yang, tadi sempat, disinggung oleh, Mas Tra, Urib Iku Urup. Begitu kan. Buku ini, merupakan, persembahan, dari teman-teman Pak Peter, di dalam rangka, ulang tahun, Pak Peter ke-70, dimotori oleh, FX Domini, BB Hera, Om Domi. Nah, kemudian, ada juga, tentang takdir, next, cukup banyak, buku-buku yang ditulis, oleh Pak Peter, Anda bisa lihat, dan juga mungkin, Anda juga semua, sudah tahu, ya, tidak jauh, dari, tentang, Perang Jawa, juga, juga ada, kuasa ramalan, dan, sebagainya, nanti bisa Anda lihat, cari sendiri, next, next lagi, Mbak Estia, nah, sebagai, seorang yang, tekun, di dalam, menelusuri, sejarah, Pak Peter, banyak, mendapatkan, penghargaan, salah satunya, foto yang kami tampilkan, ketika mendapatkan, penghargaan, dari, Ratu Elizabeth, next, nah, hal yang menarik juga, yang kami lihat, apa yang pernah, Pak Peter sampaikan, adalah, seorang penulis, harus berani, self-critic, mengapa, kami tertarik, langkah ini, karena, setiap kali, bukunya diterbitkan, ulang, Pak Peter itu, benar-benar, menerisik, bukan hanya, salah ketik, tetapi juga, data, data, pokok, yang, mungkin, juga menjadi, persoalan, atau perlu ditambah lagi, dari, dari, yang dia, temukan, itulah, self-critic, yang menurut kami, sangat luar biasa, dia, begitu, tekun, di dalam, menelusuri, fakta-fakta, sejarah, begitu, Mbak Amanda, perkenalan kita, dengan Pak Peter, yang, mungkin bisa, menginspirasi Anda, untuk nanti, para peserta, untuk bertanya, oke, Mas Wodi, terima kasih, untuk melengkapi, kita nonton, ini videonya, Pak Peter, sebenarnya, ini, agak panjang, tapi, kita tampilkan, di sini, sekitar 5 menit saja, supaya nanti, teman ngobrol, bisa cari sendiri, aslinya, di YouTube, yang, versi lengkapnya, silahkan, terima kasih, Selamat menikmati. Saya bertemu pada tahun 2012 saat menyiapkan film dokumenter tentang Raden Saleh. Saat itu saya mengenal Peter Carey sebagai profesor dari Oxford University, penulis biografi Pangeran Diponogoro. Di awal tahun 2015, saya berkesempatan menjadi asistannya dalam pameran Aku Diponogoro. Kebersamaan kami menyiapkan pameran membuat saya tidak hanya memahami tentang hubungannya yang spesial dengan Diponogoro, tetapi juga tentang manusia dan kemanusiaan. Jadi ini cerita panjang, tapi sebenarnya inti dari ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan serendipity, boleh dikatakan mujizat, boleh dikatakan sesuatu yang tidak diduga. Dan bagi saya ada empat. Pertama kali orang yang bilang, Bung, apakah sudah ada pertimbangan ambil Dindles sebagai salah satu fokus dari penelitian? Ini mulai di Oxford. Saya bawa Dindles ke Cornell, dan orang di Cornell bilang, Sebenarnya sejarah kolonial bukan bidang kami, tapi silakan siap kalau mau membuat, tapi lebih dahulu belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa. Sambil meniapkan bahasa Belanda, tiba-tiba ada gambar dari Diponogoro masuk pakemaan di tengah-tengah Kaliprogo pada saat dia akan tertangkap oleh Belanda. Dan ini muncul satu keinginan untuk alih kepada Dindles, kepada Diponogoro. Ketiga waktu saya di New Orleans, saya lihat papan besar Jakarta Lloyd, dan saya pikir, kok lama sekali saya di perpustakaan di akademi, di universitas, saya harus bisa menikmati, merasa Indonesia, bagaimana Indonesia? Kalau saya selalu belajar Indonesia, jauh sekali dari Indonesia, bagaimana bisa menjiwai? Bagaimana bisa betul-betul ada presentuan? Jadi saya dengan nekat ambil keputusan untuk ikut kapal dari New York sampai ke Teluk Petung dan sampai ke Pelembang. Ini boleh dikatakan mujizat, hampir nyawa saya melayang sebab jatuh sakit waktu tiba di Teluk Petung, usus pun untuk pecah waktu saya di Pelembang dan saya harus dirawat dan harus dievakuasi ke Singapura. Jadi seolah-olah saya datang ke Indonesia, hampir harus meninggal untuk bisa mencapai Indonesia. Sesuatu yang tanah leluhur yang boleh dikatakan agak ajaib bagi saya. Dan keempat, waktu saya sudah mahasiswa muda di Jakarta, sudah tiga bulan kerja di Arsip, saya ambil keputusan tanggal 7 Desember untuk naik senja utama ke Jogja dan tiba di Jogja pada menjelang sore malam. Dan ada teman yang saya jumpa di Lossman di Maliboro bilang, ayo kita, kita ke Wayang Wong. Di mana Wayang Wong? Tidak tahu, tapi itu di agak di luar Jogja. Dan tiba-tiba kita ikut dengan becak, nonton Wayang Wong di Pendopo yang Anyar. Dan sebenarnya itu di Pendopo, di Ponegoro, di Tegarejo, di Puing-Puing dari Tegarejo. Jadi ada empat mujizat. Ada Daedals, ada di Ponegoro yang muncul dari salah satu gambar. Ada Samaratulangi dan kapal laut yang membawa saya ke tanah yang The Promised Land, tanah yang dicancikan. Tapi waktu saya tiba di tanah yang dicancikan, hampir saya harus meninggal untuk bisa injak kaki di tanah itu. Baik, terima kasih. Nah itulah berkira tentang Pak Peter. Kita tampilkan dulu. Halo Pak Peter, apa kabar? Pak Peter masih di mute, Pak? Masih di mute, unmute Pak. Unmute, ya. Oke, ya. Selamat siang, Pak Peter. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk bergabung. Pak Peter, sebenarnya kita kecepatan ya. Satu hari lagi Pak Peter ulang tahun. Harusnya kita jadi cekan dan jangan kamisan, Mas Bobi, biar Pak Peter pas ulang tahunnya. Seharusnya. Jumat-jumat. Jumat-jumat. Seharusnya kita undur ya jadi besok gitu, Mbak Amanda, ya. Ya, baik. Oke, ngobrol-ngobrol dulu sambil kita menunggu hasil pulih, Mas Bobi, dengan Pak Peter. Pak Peter, sekarang sibukannya apa nih? Saya sedang membuat satu buku namanya Percakapan dengan Diponegoro. Wow. Dan itu bukan hayalan, tapi itu orang Belanda dan Jerman yang pernah tatap muk di Diponegoro waktu di Pengasingan, ya. Mereka dipertugaskan seperti Riddle Disturus untuk menjadi paswal di Ponegoro dari Magalang sampai Betevia melalui Ungaran dan Semarang. dan orang seperti Julius Heinrich Merle, seorang Jerman yang ditugas oleh Bandung Bos untuk mengikuti advokat Manado, ya. Jadi ada enam minggu di atas kapal. Dan setiap hari dia harus membuat isi dakbuk, isi semacam laporan rahasia, dinas rahasia untuk Gubernur Jenderal. Apa sebenarnya di dalam benak otak seorang pemimpin, seorang Diponegoro. Dan pada akhirnya ada sesuatu yang sangat mujizat sekali. Anak sulung dari Raja Belanda, di dalam pelayaran, dia masih 16 tahun, bisa bertemu Diponegoro di Benteng Rotterdam. Dan bagaimana catatan, bagaimana kesan. Jadi, di belakang formalitas, di belakang salah satu sejarah yang majemuk, kita bisa lihat seorang manusia yang sangat teka-teki, sangat menarik, sangat penuh humor, dan salah satu sosok Diponegoro yang tidak hidup di tulisan yang lebih resmi. Sudah sejauh apa tempat tulisannya, Pak? Hampir selesai. Saya baru saja ke bab ketiga, ya. Bab ketiga adalah waktu Pangeran Hendrik de Sevarda, seorang popstar untuk keluarga kerajaan Belanda, tiba di Makassar pada 7 Mart 1837, dan datang lihat Fort Rotterdam, Diponegoro turun dari tangga, dan menyampiri dia, ambil tangan dan bawa dia ke dua kamar yang panas dan menyedikan di lantai pertama, lantai atas. Dan mereka mengobrol, dia bisa melihat Diponegoro sedang menyalin Al-Quran, membuat daerah untuk bagaimana untuk menaruh nafas waktu zikir. Jadi ada pandangan di dalam hidup yang sangat pribadi Diponegoro dan sangat intim di dalam 25 tahun lockdown. Kita mengalami 1 tahun lockdown, 2 tahun lockdown. Dia mengalami 23, 5 tahun. Sepertiga dari hidup. Tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa keluar dari pelataran. Dan dia masih bisa menerima, masih bisa hidup, masih ada alir dari manusia, ada gairah hidup yang membuat, membuarkan salah satu warisan dunia, Bapak Diponegoro. Dia membuat primbon, dia mendidik enam laki-laki, satu perempuan yang keluarga baru di dalam pengasingan. dan dia banyak ngobrol dengan petugas seperti komandan dari Benteng Rotterdam yang sebenarnya ayah dari Hendrik Kern, orang ahli sanskerta di Leiden. Jadi Hendrik Kern yang masih muda, enam tahun bisa nonton dia punya ayah sedang jalan di pelataran dengan Diponegoro. Bagaimana kesan dari seorang Yohannis Hendrik Kasper Kern yang muda yang melihat adegan yang sangat historis itu? Jangan dibocorin semuanya, Pak. Nanti cerita semuanya. Tidak ada yang tidak jadi beli, Pak. Tapi rencana terbit sudah ada belum, Pak? Bagaimana? Sudah ada rencana, mau terbit kapan? Kira-kira ada gambaran, Pak Peter? Ya, saya kira mungkin itu akan ujung tahun ini, ya. Sebab sebelumnya, saya akan menerbitkan satu buku yang namanya Menuju Jurang Pemisah, ya. Dan itu kumpulan esay yang saya buat dengan Farish Nur di Singapura mengenai arus balik apa yang terjadi pada ujung abad 18 dan awal abad 19, sebab situasi yang kita mengalami sekarang dengan Black Lives Matter atau Brown Lives Matter tidak abadi, ya. Muncul salah satu keangkuan di dalam budaya dan pandangan orang Barat, orang Eropa, yang muncul pada ujung dari abad 18, awal dari abad 19, dan itu dipicu oleh dua revolusi mendasar. Revolusi industri di negara saya, Inggris, dan revolusi politik di Perancis. Dan itu mengubah dunia. Dan sekarang kita hidup di dalam salah satu zaman, zaman yang sangat historis sekali, zaman arus balik. Sebenarnya itu bisa dinikmati di dalam satu adegan saja. Waktu ujung dari September 1752, ada satu pertempuran di areal dari timur dari Perancis di Valmy. Dan seorang penyair, seorang sangat terkenal sekali, bukan Goethe, datang dengan dia punya rombongan dari Weimar untuk menikmati salah satu open and shut case. Orang Rusia, orang Jerman akan menang di atas orang yang berantakan revolusi Perancis, tentara revolusi Perancis yang sedang porak-poranda. Tapi ternyata itu tidak demikian. Dan di dalam 12 jam pertempuran, atau 6 jam pertempuran, Jerman ditaklukkan, Rusia ditaklukkan. Ditaklukkan oleh hubungan antara revolusi politik dan revolusi industri. Sebab revolusi industri adalah sistem artileri medan yang sangat canggih sekali, yang dibuat oleh Marcus Degeri-Belwald. Dan ada salah satu semangat yang menjiwai tentara revolusioner, tentara republikan yang bisa dikobarkan dengan rasa nasionalis, rasa bangga atas republik. Dan di dalam 6 jam, mereka bisa menaklukkan secara total musuh dari Jerman. Dan pada sore hari, Goethe memanggil jenderal Rusia yang baru ditaklukkan. Dan dia bilang, dari jam ini, dari hari ini, mulai satu era baru di dalam sejarah dunia. Dan kamu, orang-orang jenderal, bisa bilang kepada anak dan cucu bahwa kamu hadir pada hari yang begitu bersejarah. Dan kita juga mengalami demikian. Oke, Pak Peter. Kayaknya pertanyaan semakin banyak, saya tidak boleh memonopoli Pak Peter ini kayaknya ya. Iya nih, Mbak. Tapi saya duluan boleh nggak, Mbak, nanya, Mbak, sebelum kita serahkan kepada penanya tamu, Mbak? Aku bacain polling dulu, boleh nggak, Mbak? Oh, boleh-boleh dong. Apa sih buat Mbak Amanda yang nggak boleh? Baik. Jadi, pada hari ini kita punya teman-teman dari Jakarta, ada 44 orang atau 26 persen. Dari Banten, 19 orang atau 11 persen. Jawa Barat, lumayan banyak, 30 orang, 17 persen. Kemudian Jawa Tengah, 21 orang, 12 persen. Jogja, 12 orang, 7 persen. Jawa Timur, 15 orang, 9 persen. Luar Pulau Jawa, ada 28 orang atau 16 persen. Dan luar Indonesia, 3 orang atau 2 persen. Terima kasih lo yang sudah jauh-jauh dari luar Indonesia. Kemudian dapat info webinar ini dari mana? Kebanyakan masih dari kompas.id, yaitu 46 persen atau 79 orang. Ada juga yang banyak berikutnya dari Instagram, 20 orang atau 12 persen. Youtube, belum ada. Newsletter, 26 orang. Yang banyak juga dari teman, 20 orang. 27 orang ini lain-lain dari mana-mana saja. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mengisi polling. Gimana, Mas Bobi? Silahkan dilanjut. Oke, saya ini loh, Mbak. Tertarik. Oh ya, teman-teman yang tadi sempat melihat potongan video profil Pak Peter, Anda bisa mengakses video tersebut di Youtube. Kami sudah mencantumkan link-nya di dalam kolom chat. Dan karya, film video itu adalah karya dari Mas Subi, seorang rekan Pak Peter. di Solo yang membuat video cukup panjang 28 menit. Silahkan kalau Anda ingin mengenal Pak Peter lebih jauh. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Peter. Pak Peter jatuh hati pertama kali itu ketika melihat lukisan di Ponogoro, ya, yang dibuat oleh, sketsa yang dibuat oleh Mayori Derbestus, nih ya. Nah, itu kan kalau dilihat, sketsanya tidak terlalu jelas, Pak. Apa yang membuat Pak Peter sampai terdorong begitu untuk masuk ke di dalam sosok Pangeran di Ponogoro, Pak? Ya, itu susah dijawab, ya. Ada pepatah orang Tionghoa, ya. Satu gambar lebih memukau daripada seribu kata, ya. A glance, satu kilas yang melihat sepintas lalu, lebih berbobot dari, ya, satu buku kecil, ya. Ya, jadi saya ada semacam kontak batin, semacam glance saja, ya. Dan ada sosok yang sangat misterius, sangat berat. Ya, seperti punya beban, tidak bisa lihat muka. Ada sesuatu yang agak ajaib, agak misterius. Dan tiba-tiba saya tertarik, tertarik sebab saya melihat bahwa di Ponogoro adalah semacam figure transisi, ya. Seperti Dindles adalah figure transisi, sebab dia membuka pintu kepada salah satu negara modern di Nusantara, ya, di Indonesia. Dengan satu reformasi mendasar, berakar dari sistem korup dari VOC, dari sistem perdagangan India-Belanda. Jadi, ya, saya ambil dia, ya, seperti salah satu tulang punggung dari skripsi saya. Dan itu semacam adventure, satu perkenanan, ya. Saya belum tahu terlalu lengkap mengenai dia, tapi saya tertarik dan saya punya salah satu kenalan di Amerika, Harry Benda, yang pernah bilang kepada saya bahwa dia sudah lama bercita-cita membuat salah satu studi mendasar mengenai di Ponogoro. Tapi tidak sempat membuat. Dan satu unsur bagi saya, saya tiga kali minoritas, ya. Ibu dari Skotlandia, ayah punya keluarga di Irlandia, saya lahir di Kolonia. Dan waktu saya kembali ke Inggris, ya, ada keangkuan, ada salah satu, ya, dari atas sampai bawah, melihat orang-orang di luar Eropa, ya, tidak menghargai. Dan saya mau membalas dendam. Membalas dendam dalam arti membuat lebih serasi, lebih berbebot orang-orang yang punya different truths, ya. Different, mereka bisa ada semacam kearifan, kearifan lokal yang bukan barat. Sebab sejak saya 6-7 tahun harus menempuh pendidikan di Inggris, saya mengalami salah satu, ya, penyingkiran dari apa yang saya mengalami selama 7 tahun awal. Menarik, menarik. Balas dendamnya positif gitu ya, Pak? Balas dendamnya yang positif untuk, ya, to write, ya. Seperti di dalam Hamlet, ya. There is more in heaven and earth than is dreamt of in your philosophy. Ya, lebih di dalam bumi manusia ini yang bisa dibayangkan di dalam filsafat kamu, Horatio. Ya, dan sama dengan orang barat, ya. Mereka merasa mahatau, tapi sebenarnya waktu tsunami melululantakan Aceh, bukan orang sangat terdidik amat, tapi orang yang tidak terdidik di pulau Simalu, ya. 150 mil laut dari Aceh, hanya 15 minit dari epicenter, tapi hanya 7 dari 85 ribu orang karena tsunami. Sebab terus menerus mereka punya salah satu sejarah lisan yang mendidik penduduk dari pulau itu untuk bisa baca alam dan zaman. Dan alam dan zaman, bagi saya, itu adalah salah satu kekuatan dari seorang Diponegoro. Dia orang polos, dia orang otodidakt. Dia tidak lulusan dari Oxford atau Harvard atau pun seperti Bung Karno dari ITB, ya. Tapi dia punya salah satu hati nurani atau punya kapasitas untuk bisa melihat kepada makna dari situasi dengan sangat cepat sekali. Dia punya ilmu firasat yang bisa melihat gambar dari muka orang dan bisa tahu-menahu mengenai karakter dari orang. Dia bisa tahu-menahu di mana datang bahaya, dia bisa menyeberang Kaliproga waktu sedang banjir, tapi selamat, tapi orang yang sedang mengejar dia dihanyut oleh air, ya. Jadi ada semacam pendekatan dalam pemimpin dunia adalah seperti Diponegoro, latar belakang di orang Diponegoro, yang punya persentuan dengan alam, kita tidak punya masalah dengan kemampuan dunia, sebab tidak mungkin kita dalam situasi yang begitu rancu. Ini kita ada penanya tamu loh, Mas Bobi. Iya, ini penanya tamunya bukan dari Oxford ataupun orang polos kayak Diponegoro nih, Pak. Dia adalah... Mana aja Mbak Dita, silahkan dimaksudkan. Dita Asara ini penanya tamu dari Universitas Indonesia, jurusan sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Tadi pertama kali muncul, langsung Pak Peter nanyanya, mahasiswa saya ya? Gak apa, Dita? Mana Dita? Oke, Dit, silahkan. Mau tanya apa? Baik. Assalamualaikum, selamat siang, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dita Asara, saya merupakan mahasiswa program studi ilmu sejarah Universitas Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Peter Carey, yang sudah menjadi sosok sejarawan yang sangat berpengaruh di Indonesia melalui karya-karyanya. Selain itu, juga saya berterima kasih kepada tim penerbit buku Kompas atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bertanya langsung kepada Peter Carey. Yang saya akan tanyakan adalah, dalam melakukan penelitian, untuk menghasilkan suatu karya tulisan, terutama di sini yang saya ingin fokuskan, yakni terkait salah satu tulisan Profesor Peter Carey yang sangat terkenal, yakni tentang disertasinya mengenai Perang Jawa. Jika dilihat dari batasan temporalnya, perang tersebut kan terjadi sekitar abad ke-19. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Profesor Peter Carey ini melakukan suatu tahapan dalam penulisan sejarah, yakni verifikasi sumber, yang bagaimana melakukan proses perbandingan sumber untuk mendapatkan sumber-sumber yang komprehensif. Karena, kalau berdasarkan pandangan saya, sumber untuk kurun waktu tersebut dapat dikatakan agak sulit, karena mungkin dapat dikatakan untuk mendapat sumber dengan kredibilitas yang tinggi, hanya mengandalkan arsip-arsip pemerintah dan naskah-naskah kuno yang masih ada. Begitu dari saya, terima kasih. Ini karena mahasiswa, pertanyaannya langsung verifikasi sumber, katanya gitu kan, berat ini. Yang untuk teman-teman ngobrol yang lain, silakan mengajukan pertanyaannya melalui kolom Q&A, nanti akan kita bacakan. Oke, silakan Pak Peter. Dita, kamu selesai depan ketemu Pak Peter, jangan ditanyain lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Itu satu pertanyaan yang sangat menarik, dan sebenarnya adalah sesuatu yang kita harus ambil sebagai pelajaran untuk masa depan kami. Untuk membuat penelitian sejarah, waktu saya membuat penelitian, itu cukup alat ya. Kita harus belajar bahasa, bahasa Belanda untuk saya, untuk bisa membuka tulung punggung dari arsip Hindia Belanda, arsip keresidenan, laporan resmi. Harus, ya, belajar bahasa Jawa untuk bisa baca babat, dan tanpa ada babat di Ponegoro, atau buku Kedung Kebo, atau Hikiyat Tandano dari Kiemojo, atau, ya, babat keraton Jogja, yang ditulis oleh salah satu panglima muda di Ponegoro, Gondokusumo dan Sorianegoro. Tidak mungkin kita bisa menulis sejarah, ya. Jadi, itu salah satu waktu nengger atau magang yang cukup lama, ya. Dan kita jangan terlalu terkesah-kesah. Kalau sejarah saya lihat, itu seperti anggur, ya. Lebih lama disimpan, lebih enak diminum, ya. Jadi, kalau kita terlalu terkesah-kesah, itu penyambungan dan jaringan susah dimengerti. Ada jaringan konteks internasional, ada konteks lokal, ada konteks dari sistem kolonial, ada sistem kolonial yang bermacam-macam sebab Inggris datang, dan Belanda ada, dan Prancis juga di sini. Jadi, ini salah satu situasi yang cukup rumit. Dan kita harus sabar, ya. Harus sabar. Harus lama sekali. Saya punya profesor di Oxford, Richard Cobb, yang hampir satu dekade di Arsip, di Prancis, di Paris, ya. Dan waktu saya punya dia sebagai supervisor dari skripsi muda saya mengenai Revolusi Prancis, seperti dia bisa mimpi, dia bisa berjumpa orang di dalam mimpi, sebab begitu kenal sosok yang melalui Arsip. Salah satu saya menekankan adalah bahwa itu salah satu perjalanan yang cukup alat dan cukup makan waktu. Untuk masa depan, saya merasa kita punya salah satu opportunity yang sangat menarik sekali. Baru saja meninggal teman saya yang sudah lama sekali, Nona Mona Lohanda. Nona Mona adalah anak Mona Lohanda. Ada anak Tangerang, anak Cibeng, Cina Benteng, yang sangat bangga atas asal-usul. Tapi dia sudah lama sekali kerja di Arsip, ya. Dan pada ujung dari karir, dia bergabung dengan Tanap towards a new era of open archives, ya. Untuk membuat bahwa ada kira-kira 10 juta halaman dari Arsip VOC. Di dalam program yang Nona Mona bergabung, mereka bisa membuat dari kepersepuluh dari Arsip VOC, semua dari Dark Registers dan lain-lain online, ya. Jadi, bisa dilacak peneliti, ya. Jadi, saya kira tugaskan adalah bahwa kita membuat satu situasi di mana semua Arsip bisa online, bisa di-scan, bisa ada semacam word search, bisa searching untuk orang. Dan bukan hanya Arsip resmi dari VOC atau Arsip resmi dari India Belanda, tapi juga semua Arsip yang mencakup babat dan hikiat dan ya, sejarah lokal, itu juga harus bergabung. Jadi, kita harus membuat semacam ruang baca supaya dari Sabang sampai Merauke, ada orang yang tertarik untuk membuat salah satu penelitian, tidak harus jauh-jauh banting kepalas seperti saya ke Leiden atau ke Paris atau ke Jakarta, tapi bisa membuat online dan bisa dengan search engines, bisa tahu menau mengenai supermaniac, saya mau menulis mengenai Raden Ayu Serang atau saya menulis mengenai Raden Mas Panji Sosro Kartono yang sangat hebat sekali menjadi penerjemahan untuk Liga-Liga Bangsa. Saya bisa online dan di online saya bisa menemukan banyak sekali RSIB yang sudah didigitalisasi, sudah ada search engines yang bisa melacak kepada nama dan toponym dan dengan cepat saya bisa mulai berkumpul RSIB-RSIB yang dulu memakan waktu tahun atau seperti saya hampir 40 tahun untuk kumpulkan bahan-bahan yang lengkap. Jadi ini tugas. Tidak mungkin Indonesia akan punya dari Sabang sampai Merauke salah satu British Library atau Library of Congress atau Bibliothek Nasional atau Asib Nasional. Tapi mereka bisa memanfaatkan apa yang adanya dengan ANRI online, VOC Archives online, semua holdings dari Kraton Solo, Kraton Jogja, dari Sonobuduyuk, dari Cirebon, dari Naska-Naska yang langka, dari kepunyaan keluarga seperti keluarga Kiai Mojo di Tondano. Dan itu semua bisa di-upload dan bisa dikelola online. Dan itu bisa langsung dengan satu loncat dari abad semis kepada abad 21. Kita tidak lagi harus masuk arsip. Kita bisa memakai apa sebenarnya kecanggihan elektronik yang kita punya. Dan bagi Indonesia, ini sangat penting sekali sebab tanpa ada pengetahuan mengenai sejarah, kita tidak bisa menjawab tiga pertanyaan yang dari mana mau ke mana. Menarik, menarik Pak. Dita silakan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disambung. Ini pertanyaan dari Zoom dan Youtube sudah banyak Mbak Amanda. Kita perlu bacakan. Silakan Mas Budi. Oke, saya bacakan yang pertama Pak Peter. Dari Ihna Isanul Mukminin mahasiswa dan santri. Saya Isanul Mukminin seorang mahasiswa dan santri Pada buku Talbir Diponegoro saya sangat terkesima. Hal yang paling membuat saya terkesima adalah terlihat sekali bahwa penulis tidak hanya mengutip tapi penelitian secara nyata. Dan saya menyadari pembukaan sejarah pangeran Diponegoro yang paling sulit adalah membuat batasan antara sejarah dan hal-hal goib atau kesaktian yang menyertai beliau. Pertanyaan saya bagaimana sikap dan tanggapan terhadap hal-hal goib yang menyertai sejarah pangeran Diponegoro ini? Itu pertanyaan dari Isanul Mukminin. Hal-hal goib Pak Peter. Iya. Tapi sebelum Pak Peter menjawab pertanyaan itu pertanyaan berkaitan dengan buku takbir ini Pak saya ingat Pak Peter sempat mengalami satu katakan hal-hal yang goib juga lalu Pak Peter tanyakan kepada seorang teman Pak Peter seorang sejarawan barat juga lalu dia bilang kamu jangan ungkapkan itu seorang sejarawan tidak boleh masuk seperti itu lengkapnya saya lupa Pak tapi ini sama dengan yang disampaikan oleh Isanul Mukminin silakan Pak Peter Iya saya kira ini bagaimana pandangan terhadap hidup saya kenal baik dengan Krishnamurti dan Krishnamurti pernah bilang sering di dalam talk adres yang dan Pidato yang Brockwood Park talks bahwa kita sebenarnya hidup di dalam satu kemajemukan tapi kita membuat dari hidup such a petty little affair satu hal yang begitu pecik kita membuat dari hidup sesuatu yang sangat closed sangat terbatas sangat itu-itu saja kita duduk di sini hari Kamis 29 April kita akan duduk kira-kira dua jam dua jam ini kita di atas salah satu planet bumi manusia yang sedang berjalan setiap detik dua belayau ya di dalam dua jam kita akan menempuh kira-kira seratus ribu kilometer hampir sepertiga dari sini ke bulannya jadi kita hidup di dalam satu sphere yang sangat luar biasa sangat there's nothing ordinary about life it's extraordinary dan seorang mistikus seorang mistikus bisa orang kabbalist seorang yahudi mistikus bisa seorang dari kristen bisa seorang ya dari sufi islam seperti Hafiz penyair dari persia mereka punya ruang hidup yang tidak seperti manusia biasa mereka bisa ada ada wangsit bisa ada mimpi bisa ada petunjuk bisa ada semacam persentuan dengan seperti waktu Sang Buddha membuat desana dia selalu mengikuti dengan dewa-dewi dengan orang-orang yang human beings tapi the world of non-human beings jadi jangan merasa bahwa ini goi pada sesuatu yang klinik itu sesuatu yang nyata kita hidup di dalam salah satu kemajumkan dan seorang mistikus bisa tahu-menau mengenai apa sebenarnya kemulikan itu seperti Sang Buddha sedang bicara kepada dia punya biku dia ambil beberapa daun dari pohon yang di belakang dia dan dia menunjukkan bagaimana biku apa yang lebih banyak daun yang saya punya di tangan saya atau daun yang ada di hutang dan biku bilang bantai hutang lebih besar inilah yang saya maksud apa yang saya mengajar adalah sesuatu yang pokok sebab kita mau bebas dari sengsara ini yang saya mengajar tapi seorang Buddha bisa ada persentuan dengan semua daun yang ada di alas di dalam badan kami ada semacam cosmic destiny dan seorang di Panagoro dia punya cosmic destiny bagi saya saya tidak cari power saya tidak tertarik dengan mendapat benda-benda jimat atau kris atau lain-lain tapi untuk tahu mengenai di Panagoro harus tahu mengenai dari gaib dan dari gaib bukan hanya untuk orang tertentu tapi sebenarnya terbuka untuk semua seperti seorang Jesuit seorang ahli theology yang paling terkenal dari abad 20 dia apena bilang the destiny of mankind is mystical or it will be nothing masa depan dari manusia akan adalah destiny goib mistik atau tidak akan ada masa depan dan bagi saya itu salah satu keistimewaan dari orang Indonesia salah satu keistimewaan khusus orang Jawa sistem rasa sistem untuk menekuni suluk dan sistem untuk menekuni Torekat dan Shateria dan lain-lain Najbandi mereka bisa membangkitkan salah satu sistem salah satu turun menurun dari generasi ke generasi salah satu sistem untuk bagaimana kita mengasa training seorang pemimpin tidak lahir tapi diasa diasa secara lahir dengan menjadi seorang administrator yang ulung menjadi orang yang tidak korup yang punya integritas yang tinggi tapi juga diasa secara batin bagaimana untuk ya Senin Kamis bagaimana untuk amuti geni bagaimana untuk bisa seperti sekarang di dalam bulan puasa bagaimana untuk mempertahankan keinginan ya dan itu salah satu sistem untuk training dan bagi bagi saya untuk masa depan dari manusia sistem dari training itu sistem dari tahu menau mengenai dunia mistik sangat penting sekali boleh dikatakan penduduk dari pulau simul punya mistik punya kapasitas untuk bisa baca alam dan zaman tapi baca alam dan zaman itu bukan satu luxury itu sesuatu yang sangat dibutuhkan sangat kita orang manusia bukan dunia ini kita punya hubungan dengan alam hubungan dengan sangat dekat sekali dengan alam dan orang seperti orang mistik Jawa bisa binatang mengenai apakah akan datang bahaya atau tidak bahaya dari melihat muka dari laut kalau laut surut itu bukan waktu untuk cari ikan itu waktu untuk langsung pergi ke gunung dan saya kira itu sangat diabeikan oleh satu sistem pendidikan dan pengetahuan barat pendidikan dan pengetahuan barat kalau kita balik kepada abad pertengahan mereka punya kapasitas ada orang-orang seperti St. Therese of Leisure ada seorang seperti St. Therese of Avila ada orang yang yang betul-betul punya kapasitas sebagai mistikus dan mereka kita kita di Inggris orang seperti orang dukun seperti Merlin orang yang bisa membuat salah satu pedang Excalibur yang dimasukkan di dalam batu dan hanya orang yang betul-betul punya purity of heart bisa ambil jadi dunia kami di abad pertengahan di Eropa jauh lebih dekat dengan dunia dunia sekarang di Asia dan salah satu negara seperti Tiongkok dengan mengkuras semua warisan spiritual warisan agamis mereka mungkin jaya tapi jaya untuk seperti semua yang jagung Pak Peter ini pertanyaan sudah semakin banyak jadi kalau Pak Peter tidak keberatan jawabnya jangan terlalu panjang-panjang karena antriannya sangat panjang untuk menanyakan untuk Pak Peter dan jangan lupa Pak Peter nanti pilih yang terbaik tiga penanya terbaik silahkan Pak Peter pilih yang akan diberikan hadiah dari penderbit buku kompas silahkan Pak Amanda pertanyaan selanjutnya oke terima kasih Pak tapi by the way Pak Peter kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang tidak tempat terjawab mau dong ya menuliskan jawabannya Pak Peter Pak Peter ya kata Pak Peter Wani Piro mbak satu pertanyaan saya harus paca sendiri nanti nanti yang belum terjawab oke iya ini ada pertanyaan selanjutnya dari Johannes Cahyatrikusuma katanya sebelumnya perkenalkan saya Cahyatrikusuma bermaksud menanyakan dalam menulis sebuah buku apakah proses penulisannya dilakukan setiap hari dengan durasi tertentu hingga buku tersebut tuntas ditulis terima kasih ya 40 tahun apakah tiap hari ditulis atau gimana Pak Peter itu silahkan Pak ya kalau penulis Prancis Zola dia punya salah satu semboyan nulid dia sinik linia tidak ada hari tanpa ada satu baris yang ditulis jadi seorang yang seperti Zola yang harus hidup dari penulisan itu salah satu keharusan ya kalau kita mau tahu menau dan kita mau mengasa kapasitas kami seperti penulis kita harus mempergunakan ini itu seperti kita praktek dengan violin atau piano atau ya kita practice makes perfect dan steel selera cara untuk menulis adalah musik kami adalah irama kami adalah keharmonisan dan setiap irama sedikit lain dari yang lain jadi menulis buku tidak bisa seenaknya tapi juga tidak bisa paksa dan kadang-kadang kita harus kalau seorang Flaubert orang penulis Prancis setelah satu hari menulis dia pergi ke kebun dan dia teriak apa yang dia tulis kepada hutan dan dia dengar echo dia dengar bagaimana suara dari hutan apa yang dia sedang dilontarkan apakah dengar menarik flowing atau kurang baik jadi menulis seperti membuat salah satu beaten copper plate kita akan memata atau membuat atau membuat satu hiasan dari mas atau dari tambaga terus menerus kita harus kerjakan jangan terlalu cepat satisfied dan jangan ojodome sebab kita bisa salah saya sudah lama tidak mengerti maksud dari apa yang terjadi waktu dipanggara lahir dan masih bayi muda dia diambil ke dalam pelukan dari dia punya yang buyutnya Sultan Mangkabumi saya pikir bahwa Sultan Mangkabumi menoleh kepada ibunda dan bilang jagalah baik-baik anak ini tapi dia tidak menoleh ke ibunda dia menoleh kepada Permasuri dan dia bilang bau ratu jagalah baik-baik anak ini sebab nanti kelak wonton lakon akan lebih gede hanya Tuhan yang akan tahu apa yang terjadi jadi kita harus dengan babat kita harus dengan naskah dengan sumber betul-betul tahu menau itu harus di dalam sum-sum tulang kami kita harus jangan baca selalu terus baca dan ulang membaca ulang dan membaca ulang hingga bisa muncul salah satu pattern jadi menulis ada disiplin menulis ada self-critic ada kritik dari orang lain dan tanpa ada praktik tidak mungkin akan ada satu kemajuannya dan kita harus jangan satisfied selalu bisa membuat sesuatu yang lebih baik Pak Peter tadi pertanyaannya kalau Pak Peter sendiri bagaimana apakah punya waktu rutin menulis untuk Pak Peter sendiri apakah setiap hari menulis satu jam atau bagaimana Pak Peter setiap hari saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hari itu mungkin saya harus ada vaksin saya harus ada pergi ke pasar untuk belanja pergi pagi ini untuk bayar pacat bumi dan bangunan harus kirim perpustakaan senata dharma setiap hari ada tugas-tugas yang bermacam-macam tapi saya pikir apa sebenarnya tugas pokok saya untuk hari ini apa yang saya harus selesaikan apa yang sudah lama ditunggu atau bagaimana bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan biasanya saya bangun jam setengah lima saya bermeditasi satu jam saya senam saya olahraga saya pergi untuk berenang mungkin satu kilometer lantas di dalam meditasi dan senam berenang saya pikir apa sebenarnya hari ini kesempatan apa apa yang saya akan tunjukkan kemarin saya kirim beberapa tulisan saya bahasa Indonesia saya sangat berantakan saya minta pertolongan dari teman-teman saya di Bali dan di sini untuk membuat terjemahan dari bahasa saya yang sebenarnya ada terjemahan dari apa yang ditulis oleh panggaraan Hendrik Sang Palaut waktu dia menghadap dengan Diponegoro jadi ada semacam proses untuk mengkubungkan bahan proses untuk menulis bahan dan proses bagaimana kita bisa menyajikan ini secara menarik kalau menyajikan itu seperti roti bakar atau sesuatu yang hanya di etalaje tidak mungkin orang akan akan mau mau baca untuk pembacaan kita harus betul-betul membuat sesuatu yang menarik sejarah adalah ada unsur menulis Roman tapi Roman dengan semua yang nyata seperti Nomadland Nomadland adalah pemenang dari Oscar tahun ini tapi konstituensi untuk Nomadland adalah semua orang di Amerika yang sedang berkliaran tidak punya rumah tetap mereka hidup di dalam campervan atau karavan dan pindah dari satu tempat ke tempat lain dan orang yang pernah nonton film yang menang dari Oscar dari sutradara yang Tionghoa Floyd Sang dengan aktris yang McDormand yang menang Oscar untuk peran yang paling baik untuk perempuan aktris semua bilang ini tepat sampai detail sampai detail yang kecil semua tepat tidak ada yang dibumbuin seperti di Hollywood Hollywoodization dan itu sama dengan seorang sejarawan semua harus tepat the past is a foreign country they do things differently yang lewat yang lewat yang sudah sudah menjadi sejarah adalah satu negara asing dan mereka bertindak lain dengan kita pada masa sekarang dan kita harus membaca harus bisa mengetok pintu dari salah satu negara asing untuk bisa membuka pintu untuk sejarawan kalau kita ambil kita punya sfer pikiran kita punya sfer pikiran yang sangat logik pergi ke dalam dunia dari abad 18 di Jawa tidak mungkin kita akan bisa memperti so kita harus membuat satu second identity tapi kalau kita menulis semua harus tepat kita buat film dengan IT Ponegoro jangan dibumbuin semua harus tepat seperti waktu membuat film dari November 1828 Teguh Karya pun kalau sumpamanya ada kates ada tumbuhan di dalam desa yang tidak ada pada abad 19 dia akan tutupi dia akan potong dia mau bawa sfer yang dia munculkan dalam film ada sesuatu yang paling nyata dan ini juga tugas dari sejarawan itu makanya dalam setiap kali buku Pak Peter dicetak ulang Pak Peter itu meriksa kembali dengan seksama bukan hanya salah ketik tetapi juga data pokoknya ya Pak ya sebab masuk akal kita akan belajar new things everyday tidak ada hari tanpa ada pengetahuan baru dan itu semestinya kalau kita mau ada Alzheimer's silahkan kita tutup motor dan tidak pikir lagi tapi setiap hari kita bisa membaca sesuatu yang baru kita bisa mengetahui sesuatu yang baru dan seperti kita sedang naik melihat perspektif yang baru dan perspektif yang baru harus dimuat itu bukan sejarah bukan statik itu Heraclitus kita tidak letakkan kaki di dalam kali yang sama air mengalir setiap detik setiap menit air mengalir sejarah mengalir kita akan menulis sejarah yang jauh berbeda sekarang daripada 100 tahun yang lalu fakta dari sejarah tidak berubah tapi pandangan kita terhadap fakta sejarah berubah dan saya menekankan di dalam sejarah saya kemajubukan dari salah satu masyarakat Jawa dimana ada orang Arab orang Aminia orang Yahudi orang orang peranakan yang sudah masuk Islam di Lasem dan Rembang Cina kecil dan semua bergabung dengan Diponegoro Diponegoro bukan orang yang itu-itu saja dia punya Eyang Buyut dari Bima dia punya Eyang dari Pamakasam dia punya Ibunda dari Sukarjo dari Tembayat dari Majasto jadi ada macam-macam warisan kita harus mengerti itu kita harus betul-betul membuka mata dan apalagi untuk perempuan pada abad 18 abad 17 abad 16 Nusantara adalah satu masyarakat Polinesia masyarakat metriaki ada orang seperti Ratu Kalinyamat yang bisa berjuang terhadap Porto di Melaka tiga kali dengan armada dari Jepara ada orang-orang perempuan kuat Rada Nayus Serang ada Rada Nayudokus orang-orang yang bisa muncul sebagai orang kuat di dalam kraton seperti Ratu Ageng Ratu Ageng waktu kecil 18 tahun dia adalah komandan dari Prajodite History Prajodite History yang satu-satu regu militer dari tatanan lama Jawa yang membuat Daniels kagum dan waktu Inggris menyerang kraton Jogja hanya satu periwira yang meninggal meninggal sebab dia mau meringkus salah satu perempuan berkasa itu dan dia dipotong leher menarik ya saya akan ada lagi Mbak itu saya mau lihat di Youtube dulu sudah ada menajukan pertanyaan dari Raul Silalahi katanya ini sebenarnya mengajukan banyak pertanyaan tapi saya pilihkan saja ini katanya pernahkan karya Bapak dikritik baik dari pihak luar maupun dari masyarakat Indonesia itu sendiri Pak Pitar kritik dari Raul Silalahi Pak Raul Silalahi ya saya kira itu sesuatu yang sangat positif sekali saya senang sekali dengan kritik seperti Sang Buddha bilang tidak ada orang yang selalu dipuji tidak ada selalu satu orang yang selalu diejek bangkit dari salah satu yang membuat bola panas membuat sesuatu seperti bom laut yang akan meletus di bawah laut dan untuk seratus tahun akan ada semacam gitaran saya saya tidak mau play safe saya mau membuat sesuatu yang yang betul-betul membuat orang bangkit bangkit dari salah satu kepicikan bahwa di dunia yang kirim pasukan yang khusus itu semua bohong belaka itu sesuatu membeling mungkin tidak ada orang yang senang dengan saya silahkan keluarkan saya dari negara saya bisa hidup senang dan senang tapi apakah dia pernah mengancam Pak Peter dengan gara-gara tulisan Pak Peter seperti itu Pak sejauh ini oh ya banyak orang bilang bahwa saya seperti Snuka Gronje adalah semacam agen dari MI6 atau CIA yang datang ke sini ada orang seperti Zutmulder atau orang seperti saya atau orang seperti Charles Van der Plass atau orang yang dikirim ke sini pura-pura untuk menjadi satu sekolah tapi sebenarnya punya kepentingan sendiri ada banyak orang pasti tahu pasti mau pikir itu sebab apa yang saya tulis tidak diperkenankan di hati sebab tidak sesuai dengan pikiran kisik mereka ya betul baik ada lagi Mbak silahkan Mbak ada pertanyaan menarik ini dari Ali Usman katanya pengeran Diponegoro mampu membaca tanda-tanda alam dan zaman namun saat di Magelang kecolongan sehingga beliau tertangkap katanya apa yang terjadi sesungguhnya Pak Peter Ali Usman Magelang Pak Peter Ali Usman ya sebenarnya itu semacam sesuatu yang sebenarnya harus ditulis kembali sering Diponegoro menulis satu babat babat Diponegoro yang sekarang diakui dunia sebagai warisan dunia Memory of the World ada ada 53 kantor yang sepertiga dari babat adalah mengenai negosiasi di Magelang jadi itu sesuatu yang sangat penting bagi Diponegoro bagi saya ada beberapa hal sebenarnya kalau kita lihat Perang Jawa Perang Jawa bisa dibagikan di dalam enam babakan atau adegan adegan yang akhir atau penultimate adalah bahwa setelah 18 17 September 18 19 itu akhir dari kapasitas Diponegoro untuk bisa tempur di medan Perang yang besar di pertempuran di Siluk dia ditaklukkan dan dia harus menyeberang Kaliprogo dengan dia punya kira-kira 200 pengikut dan dua minggu sesudahnya dia pergi menyeberang Bukit Barisan kepada Ulu dari Bogorwonto dengan hanya punya 50 pengikut 50 pengikut pada hari 11 November 1829 di Sergap oleh pasukan Manado di area di Goong dan Diponegoro harus meloncat dari kuda di dalam lembah dan dia harus melindung di bawah gelaga tumbuhan yang sangat tebal Belanda melancarkan pasukan Tenate yang pelacak untuk cari dia tapi dia bisa lolos hanya dengan didampingi oleh dua penekawan Roto dan Banteng Waring dan untuk selama tiga bulan dia sedang seperti buronan dia pergi dari area dari Kudus Selatan Semua Bagelan kepada Banyemas kepada Ariel dari Barat Banyemas dia hidup di bawah pohon di dalam gua di dalam gubuk yang sudah ditenggalkan orang dia kena malaria dia punya luka di bawah kanan dan di kaki kiri tapi dia terus menerus dia tidak seperti Semtok menirah atau tidak seperti Kiai Mojo dengan 500 bukio menirah juga di lereng merapi tapi dia terus menerus mempertahankan dan dia punya siasat siasat adalah bahwa sumpamanya saya sembunyi Belanda pasti bangkrut sebab mereka harus menggelarkan empat pasukan cepat untuk melacak saya tapi pasti di dalam tiga bulan empat bulan sebagai buronan dia merasa lelah dia merasa badan sakit dia merasa lesu dia adalah di dalam satu situasi yang seperti di ujung tanduk dan di ujung tanduk pada 9 Februari dia mulai bernegasia dengan pertewira yang bermuka dua yang baptis clearance yang ditugaskan oleh dekok untuk bertemu dia di ulu dari cincin guling di Banyumas dan dari itu dia diajak untuk berunding dengan dekok di Magelang dan berunding apa di dalam menang otak di Ponegoro apakah dia di dalam sfer dari Islam kalau kita menunduk kepada sesuatu yang lebih kuat daripada kita itu tidak arti bahwa sesuatu yang yang mengejek kita sesuatu yang negatif jadi dia seperti menemukan takdir di dalam hidup ada tiga tsunami tsunami pertama waktu dia tujutan ditarik dari keraton hidup digubuk di tengah-tengah ladang tsunami kedua adalah pada hari ribu 20 Juli 1825 waktu kediaman di dan dia harus lolos dengan 50 pengikut melalui sentolo ke secang dan gua selorong dan pada akhirnya akhir dari perang dia juga ada pilihan apakah dia akan kembali sebagai burunan keban emas bagaimana apakah lebih baik seperti the last samurai dia tunduk atau dia pertontonkan dia harus tunduk kepada satu pencijeraan apa yang melukai hati dia adalah bahwa dekok adalah bahwa semua perwira yang bermuka senyum kepada dia dekok sedang keseripaan sebab istri baru meninggal Baroness Wilhelmina juga diponegoro kehilangan istri Ratu Kedaton Radanayu Madoretno setahun sebelumnya dan mereka seperti Duda sampai Duda bisa ada sharing dan itu seperti diabeikan waktu dia dengan sangat brutal di Ringuis waktu hari yang paling sakti dari tahun dari Hari Raya Idul Fitri waktu dia datang untuk halal bilalau dengan dekok jadi ada semacam misteri tapi misteri kalau kita menemukan takdir ya takdir begitu untuk doang san suci takdir adalah untuk kembali kepada 52 University Avenue saya tidak mau menjadi atau seperti Sri Sultan di Ambaruk Mau atau Bantulan pada 18 Mei 1998 itu tidak ada istiadat orang Jogja untuk kita harus melindungi harus merangkul harus proteksi kita punya warga keturunan kita tidak seperti Solo di mana mereka dilululantakan ini kita harus betul-betul di di muka sejarah di muka takdir kami sebagai manusia kita harus melaksanakan Dharma dan di Ponogoro melaksanakan Dharma seperti Gatok Kocok melaksanakan atau Karno melaksanakan Dharma dia tahu menau bahwa Kurawa akan gagal mereka adalah di sisi yang salah dari sejarah tapi dia makan garam dari mereka dia makan makanan dari mereka jadi dia harus melaksanakan tugas seperti Satria seperti Bung Karno waktu 65 dia bisa panggil Auri dia bisa panggil Auri bisa panggil Marinir Perawijaya di Ponogoro tapi dia bilang kepada dia sendiri dia bilang kepada umum saya tidak mau bahwa negara saya seperti Korea atau Vietnam salah satu negara yang saya meluangkan sacrifice semua hidup saya kalau saya sampai ini terjadi semua pekerjaan seumur hidup akan lenyap di Ponogoro membuat satu tuladan satu ini satu eksempel yang bisa berbilang masa bilang masa untuk PKI sebab bau-membau dengan wang cilik bilang masa dengan PSI Partai Sarakad Islam sebab dia bisa menunjukkan jalan ke masjid bisa ada presentuan dengan nasionalis dia mempertahankan keutuan dari budaya bahasa dan semua yang ada sangkut paut dengan kepribadian Jawa jadi ini dia membuat bagaimana di dalam what is our name in the face of history name dari Ang Sang Suci dia punya moral capital tapi moral capital tidak dibuat Kustur punya moral capital moral capital dibuat untuk membebaskan untuk melindungi untuk membangun keluhuri pun minoritas di negara ini dia adalah seorang statesman Doang Sang Suci adalah seorang politik picit kita belajar kehidupan manusia selalu ada di dalam arsitektur atau bangunan dan mempengaruhi penghuninya apakah bangunan atau naungan ini juga menjadi perhatian profiter apakah mempengaruhi pemahaman dan penulisan profiter satu lagi bagaimana menjaga api semangat selama puluhan tahun untuk satu karya demikian Pak Peter silahkan terima kasih satu pertanyaan yang sangat menarik sekali ada unsur heritage ada unsur selera pribadi sebenarnya kita punya kesempatan dengan Tegarejo General Surono datang dan membuat satu pendopo yang masif untuk membangkitkan kembali Tegarejo yang asli dengan asri dengan banyak pohon ada semacam sistem asrama untuk ulama yang datang dari luar di dalam babad kita bisa baca bahwa rame-rame setiap hari ada orang yang cari makanan ada orang yang cari nyelmu datang berame-rame datang kesini ada selera tempat panapan di Ponegoro di area barat timur laut dari Tegarejo yang punya benda-benda dari kalasan dan candi prambanan untuk benda dimana dia bermeditasi di salah pulau pulau waringin yang dilindungi waringin dimana ada kura-kura dan ada ikan di dalam kolam jadi kita bisa lihat bagaimana presentuan orang Jawa dengan alam dengan bagaimana mereka mengatur pelataran bagaimana mereka menanam sawa kecik bagaimana mereka ada seperti agama terta di Bali air yang mengalir bagaimana air mengalir dengan hidup manusia jadi kita bisa belajar banyak dalam sistem arsitektur bagaimana kita bisa sejuk tanpa ada AC ada pendopo ada peringkitan ada satu area yang space yang sangat to do sebelum angin mulai masuk di dalam area area swasta pribadi dari rumah dan juga kita harus mempertahankan arsitektur dari benda-benda seperti Stathouse atau seperti Magalang sendiri resid ke residanan lama atau seperti Fort Rotterdam di mana di Bonogoro meluangkan atau adegan spesial jadi arsitektur sangat penting sekali arsitektur kita bisa membaca pergi ke Malaysia lihat arsitektur dari Moktuda Inggris untung orang Indonesia punya Belanda Belanda tidak datang di sini seperti orang Inggris di Malaysia atau di India dengan kemajemukan dengan kekuatan yang mutlak mereka mau dengan arsitekt seperti McLean Pond sesuaikan diri dengan salah satu genius lokal genius dari bagaimana orang Jawa membuat arsitektur dari universitas seperti ITB atau seperti Mojawarno dari gereja dan bagaimana untuk bisa terus-menerus mempertaankan energi itu terserah kita kita hidup hidup adalah urub adalah api kita harus betul-betul bisa apapun Biden pagi ini bilang bahwa sebenarnya kita orang Amerika bisa apapun bisa membangkitkan we can build the world anew waktu saya kecil di Inggris baru saja Amerika meluangkan 5% dari GDP untuk Marshall Aid untuk membangkitkan kembali Eropa Barat kita bisa membangkitkan kembali dunia kalau kita betul-betul searah dan dalam 30 tahun ini kita harus searah sebab tanpa itu tidak ada masa depan untuk bumi manusia ini sebab alam akan terpuruk iya 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 pak menarik menarik ini pak oke terima kasih terima kasih mbak Imelda akmal ini banyak menuliskan buku-buku arsitek pak yang diterbitkan oleh penerbit khususnya Gramedia kalau tidak salah oke mbak Amanda ada pertanyaan lagi atau saya membacain boleh silahkan mas lebih oke ini ah ini pak peter masalah bahasa jawa belum kita singgung nih pak peter ini ada pertanyaan dari Hermasari Ayu Kusuma bagaimana proses pak peter belajar bahasa jawa terutama membaca naskah berbahasa aksara jawa apakah ada asisten khusus dita kalau masih ada pertanyaan siap-siap ya oke silahkan habis ini silahkan dita ya ya pak peter silahkan jawab dari pertanyaan Hermasari Ayu ya mbak Hermasari terima kasih Hermasari Ayu ini satu pertanyaan yang menarik saya ingat bahwa salah satu tulis referensi untuk Mel Riklis hokeas seorang ahli bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno dia ditanya untuk membuat referensi bagaimana kemahiran dari seorang Mel Riklis di dalam bahasa Jawa apakah sudah tuntas sudah lengkap dan dia bilang ini pertanyaan yang keliru kita tidak mungkin lengkap dengan satu bahasa yang begitu majemuk begitu penuh dengan pasemon begitu penuh dengan kata-kata yang hias dan luar biasa this is a learning process kita terus menerus belajar ya bagi saya itu saya mulai untuk belajar bahasa Belanda sebab saya tertarik untuk bisa tahu menahu apa yang ada di dalam buku Dekhraf ke Sydney dan Indonesia sama dengan bahasa Jawa saya tidak mau tahu menahu mengenai apa yang ada di di babad Ngayogyakarta atau di babad Diponegoro dan saya sebenarnya berdiri di atas punggung raksasa sebab saya punya salah satu asisten yang tanpa dengan sangat ikhlas dia menolong saya untuk membuat romanizasi dari kira-kira 5,000 halaman dari Arsip dari Jogja yang dirempas Inggris dari babad dan dia adalah kanjeng redentum mengung pus peningrat asisten wadono untuk bantu yang dengan ya saya bayar untuk ongkos dari Kertas dan Mesintik dengan dia punya hourly rate tapi sangat kecil tapi dia dari hati norani yang sangat ikhlas menolong saya dan pada akhirnya di dalam kumpulan dari babad saya punya salah satu ruang baca yang cukup lengkap jadi bukan saya sendiri saya masih belajar bahasa Jawa saya belum belum fahsi bahasa Jawa saya masih sedang sinam menau ya durung ya tuntas ya tapi bagi saya itu satu keharusan masa orang datang ke sejarah Inggris hanya dari laporan dari Caesar Caesar Augustus bagaimana orang Romawi menangkap orang Inggris waktu dibawa takrukan kita harus tahu bagaimana orang Inggris sendiri tidak mungkin kita bisa menulis satu sejarah dari masyarakat yang lain daripada kami kalau kita tidak menguasai bahasa setempat saya punya ingat masih ingat sosok kartono yang bisa lulus uji sebagai wartawan untuk New York Herald Tribune dengan membuat salah satu dispatch dari Western Front dalam empat bahasa sekaligus dalam bahasa Rusia, Spanyol, Prancis, dan Inggris dan dia bisa menang di atas ratusan calon dia bisa dengan badan astral badan bisa masuk ke dalam gerbong kereta api di Kompian dan bisa membaca apa sebenarnya syarat-syarat dari penaklukan dari Komando Tinggi Jerman jadi kita harus ada kalau kita mau membuat satu identitas kedua kita harus kunci untuk itu adalah menguasai bahasa kalau kita tinggal di salah satu negara dan tidak menguasai bahasa kita di sana seperti tamu baik Pak Peter menarik jadi Pak Peter bisa bahasa Jawa bisa bahasa Indonesia ini Pak Peter bukan tamu lagi dong Pak ya di BSD bukan tamu ya Pak tapi masih belum seperti sosok karton ya oke silahkan Dita Asara kalau masih ada pertanyaan Dith baik apa mau nanya apa sekarang Dith oke terima kasih atas kesempatannya disini saya akan mengajukan pertanyaan kedua yakni bagaimana Profesor Peter Kerry memandang objek-objek penelitian yang dikaji apakah ada pengaruhnya pada sudut pandang Prof dalam melihat keadaan sosial politik masyarakat yang pernah Profesor teliti pada dewasa ini terima kasih oke silahkan ya bagian ya seperti William Faulkner bilang bahwa ya sejarah um belum lewat ya um the past is not dead it's not even past ya seperti waktu um mas ton um uh choreografi yang um sardono membuat opera di Ponegoro dia membuat titel dari opera Perang Jawa 1825 0000 sebab masih bergaung seperti Choen Lai waktu dia ditanya bagaimana dampak dari revolusi Perancis kepada dunia jawaban terlalu dini untuk bisa menjawab itu ya it's too early to say ya langsung kita bisa merasa langsung kita bisa merasa bahwa sebenarnya tugas orang Indonesia sekarang adalah untuk membebaskan untuk dekolonisasi otak kami so orang di Ponegoro bebas dia tidak takluk kepada pengetahuan barat mengenai medis pengetahuan barat mengenai sistem mengelola administrasi mengenai bagaimana mengatur pasukan berkudur bana membuat siasat dari hidup dia orang bebas kita juga harus belajar bagaimana untuk bisa berdikari bisa pede bisa orang yang sudah tahu menahu siapa diri kita tahu menahu siapa diri kita seperti Emperor Meiji bilang we will seek knowledge all over the world but we will make it our own kita akan cari pengetahuan di semua pelosok dunia kita akan kembalikan kepada Jepang tapi kita akan membuat itu sesuatu yang khas Jepang sama dengan tugas kami disini kita harus cari knowledge all over the world kita jangan picik tapi kita harus betul-betul tahu siapa diri kita dan tahu menahu kita bisa membuat sesuatu yang sangat khas sangat jasa si Rabria datang bertamu dari Budi Otomo pada 1927 dia lihat Candi Ceto dan Suku dia pergi ke area dari Jolotundo dan Prambanan dan luk I see but nowhere do I recognize it di mana mana saya lihat India tapi di mana mana saya pangling so babi itu di buat seperti the tempest into something rich itu dibuat sesuatu yang khas orang Jawa orang Indonesia you're not borrowers you're not like the Thais who borrow steal Burmese culture you make something ada jiwa seperti Mokta Lubis bilang mungkin ada sederet isu-isu yang bernoda di dalam karakter Nusantara Indonesia tapi sesuatu yang tidak bernoda adalah jiwa artis you've got the spirit of artist you're able to make something completely new out of something which is borrowed dan itu sesuatu this is your genius and you have to make that your own you have to export these people if you export subversive the film which South Korean film if you export boy bands and girl bands if you export a cinetron kriya hundreds of millions of from your soft power I'm speaking English that's an export from this tiny island Inggris hanya 4 juta orang bisa mengexport bahasa dan itu bisa menjadi bahasa dunia soft power is much more important than Marda Ketujuh atau kabal selam kita harus ada kapasitas untuk bisa memancarkan apa yang kita punya salah satu genius kepada dunia luar dan dengan memancarkan kita bisa mengangkat profil dari negara dan bangsa oke baik terima kasih Pak Peter Pak Peter tadi Bapak kan bilang bahwa ya sangat senang kalau ada masukan atau kritik dari karya buku yang Bapak buat nah dalam kesempatan ini kita juga mengundang orang yang moga-moga dia berkenan mau mengkritik Pak Peter namanya FX Domini Bebehera tapi saya nggak tahu apakah dia berani mengkritik Pak Peter kalau saya sih berani-berani aja ya tapi Om Domi begitu saya biasa memanggil ini pernah membuat sebuah buku yang sangat luar biasa bukunya Urip Iku Urup Om Domi ini sama juga dengan Pak Peter orang campuran gitu ya campuran dari macam-macam suku macam-macam elemen lah begitu nah Om Domi ini bikin buku untuk Pak Peter 567 halaman dan halaman saya belum mas bacanya sudah selesai belum bacanya sudah saya sudah selesai baca langsung ke bagian belakangnya sudah selesai ada fotonya Om Domi gitu kan nah Om Domi mengapa Anda buat bikin buku Urip Iku Urup terima kasih banyak Pak Bobby Mbak Amanda teman-teman sekalian jawabannya adalah terkutuklah kami para sejarawan Indonesia kalau tidak memberikan penghargaan dan penghormatan untuk seorang Peter Carey yang sudah berbuat banyak hal tanpa diminta tanpa diminta jadi sampai hari ini Pak Peter Carey kan tetap berkontribusi untuk dunia peradaban humaniora Indonesia beliau membuatkan kamar di Ponegoro di Stathouse di Museum Jakarta beliau juga menjadi motor yang aktif pameran besar tahun 2015 aku di Ponegoro di Galeri Nasional dan beliau sampai hari ini terus berpikir bagaimana ya nasib museum penangkapan di Ponegoro di Magelang bagaimana ya kamarnya di Ponegoro yang sebenarnya di Benteng Rotterdam Menadu jadi banyak sekali hal yang masih dilakukan Pak Peter dan yang saat ini sedang berlangsung digitalisasi naskah-naskah dari Kraton Jogja yang diambil oleh eranya Rebels di Inggris Pak Peter juga masih menangani digitalisasinya dengan British Library dengan pengusaha Seri Prakas itu juga jadi wah jasanya banyak dan terkutuklah terkutuklah kami kalau tidak berterima kasih dan membuat sesuatu jadi takut dikutuk sebagai kodok gitu ya jadi Om Domi bikin buku ini ya kira-kira secara selitas saya baca Om Domi tapi kan gak mungkin saya bacain semua buat para peserta Zoom dan Youtube apa sih isinya ya jadi isinya satu kami meminta Pak Peter untuk menuliskan kisah hidupnya sendiri secara mini autobiografi jadi biarkanlah yang akan berulang tahun waktu itu ya usianya 70 tahun dan besok 73 tahun Pak Peter menuliskan sendiri bagaimana kisah hidupnya bukan untuk apa-apa tetapi untuk transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan bagi para pecinta sejarah Indonesia apapun latar belakangnya bahwa ini loh di belakang layar dapur rani seorang Peter Carey bisa membentuk dirinya itu seperti ini kemudian bagian selanjutnya itu beberapa orang yang pernah kerjasama dengan Peter Carey semisal kalau buku kuasa ramalan itu tidak diterbitkan tidak pernah ditulis bahkan mungkin perkumpulan terah pangeran di Ponegoro belum bisa lebih bersatu seperti sebelumnya jadi ada andirnya Pak Peter Carey itu dalam penerbitan buku-buku di Ponegoro karena bisa menyatukan ribuan keturunan di Ponegoro hari ini bagian yang berikutnya ada tiga bagian yaitu bagian akhir tatanan lama Jawa kemudian lima tahun yang mengubah segalanya yaitu Perang Jawa dan terakhir pasca keruntuhan tatanan lama Jawa jadi kami ingin merayakan Pak Peter ini kan sangat menandai sekali peradaban Jawa khususnya ketika sebelum sesaat dan sesudah keruntuhan tatanan lama ancient regime ancient regime luar biasa ini menarik memang saya sempat membaca biografi autobiografi yang Pak Peter menulis ya tulis sendiri bagaimana dia berkisah mulai dari dia lahir kemudian sampai istilah Pak Peter itu adalah masa panen yang dia alami belakangan ini tapi satu hal yang memang menarik kalau Om Domi kan cukup kenal tadi ada pertanyaan antara tentang goib goib Om Domi kira-kira yakin gak Pak Peter itu masih masuk ke dalam alam mistik kayak begitu saya gak danya Pak Peter nih tenang aja gitu kan Om Domi yang cukup dekat kalau kalau sedikit bercerita tentang itu ya jadi Pak Peter Carey itu saben turun ke lapangan Pak Peter Carey ini bukan tipe profesor sejarah yang duduk di belakang layar di belakang meja duduk manis senyum-senyum gitu enggak Pak Peter ini juga tipe orang lapangan saben turun ke lapangan kemudian mendapatkan sesuatu pertanda biasanya beliau akan menulis menuliskan pengalaman itu tetapi itu sebagai catatan penelitiannya dan tentu saja yang diperbolehkan membaca pasti orang-orang yang Pak Peter seleksi juga karena itu ada diskusi tertentu tetapi yang disajikan pada pembaca tentu saja hal-hal yang tidak bersifat dapuran itu ya dibalik layar itu tidak jadi saya pikir Pak Peter ini total sekali meneliti sejarah baik yang seen and unseen gitu ya dan itu itu terasa betul ditulisannya itu kayak seolah-olah Peter Carey ini kenal betul ya dengan daerah yang sedang ditulis dengan person-person yang sedang ditulis karena Pak Peter punya hal-hal semacam itu walaupun ada catatan kritik tapi ini kritik yang lucu ya dari sejarawan David Reef di Australia Peter Carey meneliti di Ponegoro sudah lebih dari 50 tahun terhitung sejak 1969 ya sampai 1970 terus David Reef ngomong gini apa gak bosen ya 50 tahun kayak guyonannya itu tapi justru totalitas seorang Peter Carey ini sangat menjadi PR buat teman-teman sejarawan Indonesia karena sejarawan Indonesia ini juga untuk konsentrasi spesial spesialisasinya itu juga masih penuh dengan dinamika karena kalau mengutip bahasanya Peter Carey ini ada ancaman kalau ada proyek-proyek itu bisa membuat orang tidak lagi fokus pada spesialisasinya nah ini Mbak Amanda ini sebenarnya Om Domi mengkritik dirinya dia sendiri Mbak Amanda dengan dia mau uji Pak Peter dia mengkritik apakah saya bisa spesialisasi kayak beliau kalau saya penulis biografi jadi kan bebas mau nulis tidak harus satu tokoh sama ngasih bocoran ini Pak Amanda sama Pak Bobby Peter Carey ini penulis yang menyeramkan karena beliau ini tidak pilih-pilih penerbit jadi berbahagia penerbit yang bisa lolos dan selamat dengan Peter Carey punya standar ini editornya dan Mas Agung LBI Agung dan Mas Patris sering cerita sama saya begitu kan bagaimana tentang Pak Peter Carey gak tahu Mas Patris dan Mas Agung mau cerita apa enggak yang jelas saya pernah datang ke PBK dan melihat Pak Peter sedang serius sekali mencoret-coret segala macam kertas di depannya itu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan saya juga akhirnya jadi sebagai editor malu sendiri kayaknya gue kalau ngedit gak sebegini-gini kalau penerbit atau editor paling senang sama saya karena apa begitu dikasih sudah terserah saya bilang kalau Pak Peter pada menderita ini Mas Domi oke Mas terima kasih banyak sudah berbagi terima kasih Om Domi Matur Nur terima kasih terima kasih Mas Domi masih mau dibacain lagi nih pertanyaan-pertanyaan atau bagaimana masih ada waktu gak karena kita kan juga Pak Peter apakah sudah siap juga mungkin kita punya satu atau dua pertanyaan akhir sebenarnya kritik sangat menarik sebab tanpa kritik tidak ada kemajuan itu tidak mutlak kita sudah selesai itu sudah batu sudah diletakkan itu sudah landasan untuk abadi sejarah selalu harus ditulis kembali dan sebenarnya kita kritik adalah semacam lifeblood of a historian tanpa ada kritik tanpa ada banggung yang bisa ada semacam harus balik kita akan menjadi seperti otokrat seperti si Jinping di Tiongkok yang tidak mendengar suara-suara yang bertentangan kita harus mendengar suara yang banyak bertentangan yang tidak sesuai dengan kami orang yang menuduh saya agen rahasia untuk MI6 Inggris mereka membuat sesuatu yang menarik dengan mempertanyakan apa sebenarnya kredensial saya betul betul baik mungkin sebelum kalau masih ada sisa pertanyaan kita masuk ke buku baru saya rasa langsung masuk ke buku baru 8 menit lagi nanti mudah-mudahan bisa dijawab secara tertulis nanti silahkan untuk buku baru PBK silahkan Mbak Hesti oke terima kasih Mbak Amanda sebelum Mbak Hesti itu Pak Peter tolong pilih 3 pertanyaan terbaik tolong disiapkan ya silahkan selamat 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 penerbit buku Kompas perkenalkan saya Hesti ya dari penerbit buku Kompas saya mau menginformasikan beberapa hal terkait produk-produk buku Kompas dan juga kegiatan-kegiatan kami yang pertama yang baru aja terbit nih ada dua buku yaitu berani bermain saham dan juga bioetika kalau berani bermain saham ini sudah dalam yang kami terbitkan yang paling baru sudah masuk ke edisi revisi mengingat ketika kita masuk ke masa pandemi ini kayak teman-teman banyak yang pada main saham gitu ya pada main investasi kayak gitu jadi kami sih merasa buku ini masih bisa dibawa banget sampai hari ini sudah dilengkapi dengan beberapa informasi yang relevan dengan kondisi pasar saham saat ini lalu untuk buku bioetika di buku ini sebenarnya juga sama dia adalah edisi revisi dari yang sebelumnya ada beberapa tambahan dan ada beberapa perbaikan buku ini sebenarnya ditujukan kepada rekan-rekan mahasiswa tapi sebenarnya juga bisa dibaca dan nikmati oleh pembaca-pembaca awam lalu kemudian penerbit buku kompas juga baru saja menerbitkan dua seri TTS yang paling baru yaitu TTS ringan jilis keempat dan TTS pilihan kompas jilis ke enam belas empat buku tadi yang baru-baru semua itu bisa teman-teman dapatkan di gerai.kompas.id atau barangkali teman-teman sudah bisa untuk mampir ke toko buku-toko buku Gramedia di sekitar tempat tinggal teman-teman silahkan karena buku-buku ini sudah tersedia di sana kami juga punya promo ada dua promo yang masih berlangsung yang pertama adalah koleksi buku tentang ekonomi kreatif ini bersamaan dengan perayaan hari ekonomi kreatif Indonesia yang tepatnya jatuh bersamaan dengan hari kartini kemarin itu pada tanggal 21 April buku-buku dengan judul-judul yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di diskon hingga 30% linknya sudah ada di layar dan begitu pula karena kita juga masih dalam nuansa Ramadhan dan ini Ramadhan ke-17 sebentar lagi akan lebaran sebagai bekal untuk teman-teman yang barangkali tidak bisa mudik karena adanya larangan dari pemerintah mungkin bisa membeli beberapa buku-buku bacaan persembahan dari penerbitul kompas untuk menemani libur lebaran teman-teman keduanya linknya sudah ada di layar nanti tinggal diketik ulang di browser ya teman-teman baik itu laptop ataupun laptop dan temukan beberapa judul-judul rekomendasi dari kami dan ini adalah dua bukunya Peter Carey yang teman-teman bisa dapatkan juga di gerai.kompas.id dua buku ini dari hari ini sampai dua hari ke depan akan kami tawarkan dengan harga khusus yaitu diskon sebesar 20% jadi kalau misalkan tadi ya sudah dikasih tahu sama Pak Peter langsung nih bagaimana proses penulisan beliau dan apa saja yang sudah beliau lalui melalui studinya perjalanannya ke Indonesia mungkin ada yang ingin tahu juga sebenarnya tulisannya Pak Peter seperti apa sih apakah juga senyaman dengan cara Pak Peter tadi memberikan informasi kepada kita silahkan nanti langsung ke gerai.kompas.id untuk link dua buku ini akan saya sematkan di tautan akan saya sematkan di kolom chat yang ada di Zoom lalu ini juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Bobi di depan ya bahwa ngobrol itu adalah acara dua mingguan yang jatuhnya setiap hari Kamis kalau di hari ini kita sudah ngobrol sama Pak Peter maka dua minggu lagi kita punya acara ngobrol yang ke-16 bersama Mbak Victoria Tunggono teman-teman bisa mendaftarkan diri di klik.kompas.id dari semiring proses kreatif atau misalkan untuk teman-teman yang merasa saya maunya nontonnya via Youtube aja silahkan karena semua agenda ngobrol yang ada di penerbit bulu Kompas akan disiarkan secara langsung juga melalui Youtube penerbit bulu Kompas apabila masih kepo dan ingin tahu apa saja sih kegiatan atau misalkan buku-buku baru apa atau misalkan promo-promo apa yang lagi dilat oleh penerbit bulu Kompas silahkan follow akun kami di Instagram dan Twitter at buku Kompas sekian saya kembalikan ke Mas Bobi dan Mbak Amanda terima kasih terima kasih Mbak Estia buku takdir gimana Mbak kok belum gak ada promosi ya Mbak Esti buku takdir di kami sih belum habis statusnya Mas apakah ini pertanda supaya Pak Peter bikin yang ada edisi update-nya kali kayaknya pertanda betul itu pertanda betul itu diberikan ke kita dua terus langsung habis kan Mas pertanda jadi kalau ada yang mau beli buku takdir saya punya silahkan ke saya dengan harga 200% ini ada tanda tangan Pak Peter untuk Mas Bobi sejarah yang tragis tapi bermakna selamat membaca nah ini harganya 200% karena ada tanda tangan Pak Peter ternyata saya baru sadar bahwa saya mengoleksi sebagian besar bukunya Pak Peter dan semuanya kecuali yang Urip Iku Rup ada tanda tangannya wah itu lagi terima kasih oke tadi tugas kita udah banyak dibantu sama Hesti kita pensiun aja apa gimana ya Mas ya boleh boleh kita pensiun dengan senang hati yang penting kan uang pensiunnya ini kan uang pensiunnya ya betul Pak Peter apakah sudah punya tiga pemenang untuk dikirimi hadiah sudah ini Pak Peter kirim kirim sudah ya Pak Peter ya dikirim kirim ke kolom tadi Pak Peter kirim kemana ya Pak tadi sempat saya lihat Pak Peter belum ada sudah Pak Peter saya kirim ke Bobby oh saya kirimnya ke saya ya oke belum terima Pak ke Bobby bukan ke saya ya Bob awas dimarahin general aduh itu masalahnya ada general yang Pak saya belum masuk Pak Peter Pak Peter mungkin bisa langsung dibacain aja Pak Peter oh iya Pak Peter silahkan dibacakan tiga penanya yang terbaik ya Pak Peter saya minta maaf kepada semua orang yang sebenarnya banyak pertanyaan yang menarik tapi bagi saya yang paling menarik adalah Mbak Dita dari UI Pak Imelda dari Arsitektur dan Isanul Muqminin Goib Genoib Pak Peter Dita Azharat tidak perlu Pak Peter pilih karena dia akan dapat hadiah sendiri dari penerbit Buku Kompas jadi Pak Peter masih punya satu lagi Imelda iya satu lagi siapa ya menurut Pak Peter menarik pertanyaannya mungkin dengan Mbak Yu Hermasari Ayu Hasari Ayu Hasari Ayu Hasari Ayu ya yang tadi saya bacakan jadi siapa aja Pak Mbak Imelda Isanul Muqminin ya tadi Isanul Muqminin Imelda Akma Isanul Muqminin dan Hermasari Ayu untuk Mbak Imelda Mas Isanul dan Hermasari Ayu silahkan mengirimkan alamatnya di pesan Instagramnya penerbit buku kompas untuk dikirimi buku-buku dari penerbit buku kompas silahkan oke tepat jam 4 Mas Mubi tepat jam 4 wah luar biasa Pak Peter ini masih ada cukup banyak pertanyaan-pertanyaan belum kita sempat jawab kalau nanti Pak Peter ada waktu silahkan Pak Peter jawab lalu nanti kalau misalnya Pak Peter berkenan nanti kita akan posting jawaban Pak Peter mungkin dikumpulkan dan dikirim sebagai email kepada saya siap yang tugasnya itu dari Mbak Amanda setiorini Pak Pak Amanda terima kasih jadi orang baik Pak kami kami juga belum boleh ya Pak besok merasakan nasihainan pekaloman ya kan jadi kita juga belum boleh kasih selamat karena masih satu hari hari besok terbenar kita ramaikan di grup penerbit buku kompas bahwa Pak Peter berulang tahun yang keberapa tadi 73 73 ya Pak ya oke baik kalau begitu mungkin kita tutup acara ini Mas Ludi tadi sudah penanya terbaik sudah disebutkan buku barunya juga sudah kemudian dua minggu lagi eh sorry kepotong lebaran kayaknya ya oh iya tiga minggu lagi karena kepotong lebaran kita akan menampilkan Victoria Tunggono seorang penulis novel jadi silahkan untuk mendaftarkan juga ke apa keikutsertaan Bapak Ibu teman-teman ngobrol di seperti biasa akun Instagramnya at buku kompas nah menariknya Mbak Tori ini perpaduan antara fiksi dan non-fiksi ya jangan dibocorin sekarang oh iya jangan dibocorin ya oke maaf kita kasih tau bukunya ada tiga yang akan terdip dalam satu paket satu box gitu dan itu dan itu sudah perjalanan yang seru sekali banyak cerita di belakangnya kita gali tiga minggu lagi karena pas dunia kita di lebaran silahkan anda mulai mencari tahu dan kemudian persiapkan pertanyaan jangan-jangan anda pertanyaan yang termasuk terpilih sebagai penanyaan terbaik yang akan mendapat hadiah seperti penanyaan terbaik pada hari ini yang diberikan hadiah oleh Pak Peter Keri dan Mas Bobi kita juga menantikan teman-teman mahasiswa dan SMA yang berminat untuk menjadi penanyaan tamu untuk bisa mendaftarkan diri kan namanya novel kan pasti banyak yang suka nulis tuh dari teman-teman SMA dan mahasiswa untuk jadi penanyaan tamu di sesi nyatori dan sesi-sesi yang selanjutnya gitu Mas Bobi ya kalau anda khususnya para kaum muda dari SMA dan mahasiswa bila anda mau menjadi penanya tamu anda akan mendapat tiga keuntungan yang seperti dirasakan oleh Bita Asara kali ini yaitu satu anda wajah anda akan tampil sejak awal bersama para panelis yang kedua anda mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan lebih awal dan terakhir dan yang ketiga anda pasti menerima hadiah dari penerbit buku kompas jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapat untuk mendaftarkan diri sebagai penanya tamu di acara ngobrol daftarnya kemana mbak daftarnya ke yang penanya tamu ke penanya di kompas yang instagram tadi at buku kompas instagram saja ada tempat lainnya kalau untuk penanya tamu silahkan ke DM ke penerbit buku kompas at buku kompas instagram baik itu sudah lengkap mbak sudah lengkap semuanya baik terima kasih saya dan maklubi mohon pamit mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu ngobrol hari ini teman ngobrol hari ini kepada pak peter kepada dita terima kasih banyak ya kepada domi om domi pak ceti yang nemani dan semua pendukung acara hari ini semoga kita bisa terus bersemangat di masa pandemi untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang lain gimana mas lupi ya semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat anda dan jangan lupa untuk ikut terus bersama kami ngobrol proses kreatif penulis penerbit buku kompas baik terima kasih selamat sore semuanya sampai ketemu dua minggu lagi eh tiga minggu lagi tiga minggu lagi terima kasih well done peter selamat menikmati